Intro Saya kira Indonesia itu adalah negara yang sangat unik ya Keunikan Indonesia itu pertama memang negaranya besar Itu kalau kita terbang dari Aceh ke Papua kan bisa Sama dari New York ke Seattle Jadi sangat luas sekali Dan bumi Indonesia ini sangat kaya, sangat cantik, sangat indah Saya kira banyak orang yang iri hati dalam Indonesia Termasuk penduduknya Penduduk kita ini kan 250 juta Ya pintar-pintar Dan saya kira kita memiliki kapasitas untuk menjadi orang yang hebat Atau bangsa yang hebat ya Jadi saya kira begini Indonesia, salah satu keunikan Indonesia itu adalah Walaupun mayoritas muslim Tapi di beberapa daerah juga ada yang mayoritas non-muslim kan Misalnya di Papua dan di beberapa tempat Nah saya kira kedua pihak ini harus belajar Harus belajar bahwa pada saat kita mayoritas itu bagaimana kita menjadi pengayom kepada yang minoritas Dan di saat kita minoritas juga Kita juga harus belajar untuk bagaimana cara membangun komunikasi yang baik kepada yang mayoritas Jadi begini Saya kira yang pertama harus disedari Bahwa kita hidup dalam dunia yang berbeda Dunia kita sekarang ini adalah dunia global Dimana dalam dunia global ini batas-batas antar kehidupan itu semakin minim Apakah itu batas antar agama, batas antar ras, antar etnis, dan sebagainya Jadi itu yang saya katakan tadi bahwa Dalam dunia global kita sekarang ini Pembatas antar manusia itu semakin minim Apakah itu sebatas-batas antar agama, batas-batas antar ras, etnis, dan sebagainya Saya kira ini juga karena faktor telekomunikasi yang semakin canggih dan semakin cepat Nah, sosial media misalnya menjadikan hubungan kita dengan siapa saja dunia ini menjadi begitu Sebelum mata kita berkedip, kita sudah bisa berkomunikasi Baik itu berhadapan secara langsung Dan inilah dunia kita sekarang ini Nah, bangsa Indonesia harus belajar bahwa Kalau tidak menyadari kehidupan yang seperti sekarang ini Mereka akan menjadi manusia-manusia yang seperti hidup di dalam hutan gitu Terbelakang sendiri Jadi, maksud saya Indonesia ini sebagai negara itu harus disedari bahwa ini milik kita bersama Semua manusia, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun etnisnya Itu hidup di dalam satu atap yang sama Dan hanya satu yang bisa kita lakukan Bersama-sama mengayomi rumah kita itu, menjaga rumah kita itu Jangan membiarkan ada orang yang tidak bertanggung jawab merusak rumah itu Saya kira harus dibangun kesedaran seperti ini Sehingga agama itu jangan dijadikan sebagai pemisah Tapi agama itu harusnya dijadikan sebagai pemacu untuk kita bisa melihat bahwa Oh, di sana ada teman kita Kebetulan agamanya demikian Tapi tujuan agamanya itu kebaikan untuk kita juga Kebaikan untuk kita bersama Nah, ini harus kita bangun Kenapa saya bisa membangun komunikasi dengan teman-teman Yahudi di Amerika Yang barangkali sangat sensitif Karena Yahudi dengan Islam ini kan ada isu Palestine dengan Israel Ya kan? Nah, tapi Alhamdulillah Kesadaran tentang agama yang semua bertujuan kebaikan inilah Yang kita bangun bahwa Walaupun mungkin ada perbedaan-perbedaan pandangan politik mengenai konflik Timur Tengah, Palestine, Israel Tapi terlalu banyak hal-hal yang menjadi kepentingan bersama Islamofobia dan antisemit yang ada di Amerika sama-sama tinggi Bagaimana orang Islam bisa membela orang Yahudi Dan bagaimana orang Yahudi bisa membela orang Islam Dan ini kita rasakan di saat-saat orang Islam mendapat serangan Betapa banyak orang Yahudi, pemimpin Yahudi Yang kemudian speaking out In defending the right of the Muslim di Amerika Serikat Saya kira di Indonesia juga ini harus dibangun seperti ini Bahwa kita semua dalam satu rumah Dalam satu Kalau mungkin saya istirahatkan We are in the same boat In the middle of the ocean Kalau kita tidak jaga perahu kita ini Kita akan tenggelam bersama-sama Nah, Indonesia ini adalah negara besar Negara yang cantik, negara yang indah Punya potensi untuk menjadi kontributor kepada dunia Perdamaian dunia Saya kira bangsa Indonesia harus menyatari Bahwa kita ini harus melakukan tanggung jawab kita bersama Jadi, kalau kita melihat dua negara dan dua bangsa ini Memiliki kesamaan yang sangat-sangat dekat Jadi, kita misalnya ada diversity Unity and diversity Di Amerika juga kan motonya demikian Keragaman, kesatuan dalam keragaman Menghormati keragaman Tapi tak menjaga kesatuan Saya kira juga kita bangsa Indonesia demikian Amerika punya konstitusi yang menjamin hak beragama Indonesia juga begitu Saya kira undang-undang dasar 145 itu cukup baik Menjamin kehidupan beragama di Indonesia Dan sejarahnya juga demikian Indonesia itu dari dulu selalu rukun-rukun saja kan Sampai ada intervensi politik Nah, tapi kalau pertanyaannya adalah Bagaimana sih melihat hubungan antara Hukum-hukum agama dan hukum-hukum nasional Saya sebenarnya tidak perlu melihat Bahwa itu perlu dipertentangkan Selama itu tidak mengganggu orang lain Jadi misalnya Di Indonesia Ada upaya-upaya Untuk memperlakukan hukum syariah Pada kelompok masyarakat tertentu Hukum syariah ini kan terbatas kepada Hukum-hukum yang misalnya mengangkut masalah perkawinan Warisan Nah, ini kan urusan rumah tangganya orang Islam Saya kira silahkan saja Dan tidak perlu dibaksakan kepada teman-teman Kristian Saya kira gila kalau sampai hukum Islam Pasang kepada Kristian Karena mereka tidak punya hak Kita tidak punya hak untuk memaksakan mereka Dan mereka tidak punya kegibahan untuk itu kan Jadi saya kira salah kalau ada sampai Ada upaya-upaya seperti itu Nah, di Amerika juga misalnya Antara hukum agama dan Hukum nasional ini Saya tidak melihat ada pertentangan Saya justru merasakan Hukum agama itu kan Ketika kita berbicara tentang hukum agama Yang pertama harus kita lihat ada dua Yang pertama adalah keadilan Dan yang kedua adalah kebebasan Atau kebebasan dan keadilan Kalau hukum agama itu ternyata Merendahkan kebebasan dan keadilan Maka hukum agama itu harus ditinjau kembali Itu penting sekali Misalnya, memakai jilbab Kalau ternyata pemakaian jilbab itu Tidak dibangun di atas asas kebebasan bagi wanita Untuk melakukan Maka itu perlu ditinjau kembali Kenapa? Jilbab bagi seorang wanita itu Bukan sekedar Pakaian Tapi subuh kesedaran bahwa itu adalah Bahagian dari Kewajiban kami untuk melaksanakan Ajaran agama Kalau mereka sadar agama Laksanakan Jadi bukan orang luar yang memaksakan Itu kan Jadi antara kebebasan dan Pelaksanaan hukum agama di sini Nah, jadi di Amerika ini Saya melihat karena Kebebasan ada Keadilan ada Maka melaksanakan Hukum-hukum Islam Yang bersifat pribadi juga Sangat-sangat bebas Saya bisa makan halal Bisa sholat di mana saja Pinggir jalan Kalau sudah habis waktu Saya bisa lamparkan sejarah Saya bisa sholat kok Saya tidak ada yang bisa mengganggu saya Kenapa? Itu hak agama saya Dijamin oleh konstitusi Di Indonesia harus begitu seharusnya Jadi teman-teman Kristiani Kita mau lakukan agamanya Jangan diganggu Ada Pancasila undang-undang saya Menjamin Demikian juga teman-teman Islam Jadi Intinya adalah Jangan Dipertentangkan Jangan dipertentangkan Saya kira Indonesia itu negara yang sangat khas Unik Karena di satu sisi Bukan negara sekuler Tapi bukan negara agama Maksudnya apa? Tidak sekuler Dan kemudian mengingkari Eksistensi agama Tapi juga segalanya Setidak negara agama Yang mempraktek Yang mengatakan bahwa Inilah agamanya negara Kalau di Malaysia kan Islam agamanya negara Lebih Malah negara State of Religion of the state Islam kan begitu Di Malaysia itu Jadi Kebetulan Saya ini kan Sejak 3 tahun terakhir Mendirikan Nusantara Foundation Mungkin teman-teman yang belum tahu Nusantara Foundation ini Adalah yayasan Yang memang sengaja Mengambil kata Nusantara Kenapa mengambil kata Nusantara? Karena Indonesia Terus terang saja Di Amerika Belum terlalu dikenal Dibandingkan dengan Bali Misalnya kan Jadi kalau Saya memberikan presentasi Dimana gitu Terus saya bilang Saya dari Indonesia Kadang diam-diam dulu Orangnya Tidak terlalu semangat Tapi ketika saya bilang Do you know Bali? Oh everyone is excited Bali Yes we know Bali Seolah-olah Bali itu Lebih populer dari Indonesia Sehingga saya sebagai orang Indonesia Merasa kok begitu Makanya saya memakai kata Nusantara Sebagai nama dari yayasan Sejak 3 tahun Kita sudah melakukan Berbagai kegiatan Seminar di PBB Kemudian konferensi tentang Ekstremisme Kemudian konferensi Zakat Internasional Kemudian Macam-macam yang kita lakukan Nah biasanya pada awal Februari Nanti pada minggu pertama Itu ada namanya Week of Interfaith Harmony World of Interfaith Harmony Nah Nusantara Foundation ini Menjadi salah satu sponsor Dari kegiatan itu Dan ini sudah merupakan Kegiatan tahunan Jadi pada bulan Februari Yang akan datang Sekali lagi Tahun 2017 ini Nusantara Foundation Akan mensponsori Konferensi Interfaith Yang bersifat internasional Di gedung PBB New York Insya Allah Biasanya kita undang Beberapa perwakilan Dari pimpinan-pimpinan agama Tahun ini mudah-mudahan Kita bisa mendatangkan Seorang pimpinan Dari Walubi juga Dari kalangan Buddha Oh wow Kita ada rencana mendatangkan Dan juga dari Muslim Dari Muhammadiyah atau NO Dan salah seorang Dari teman-teman Kristian Juga bisa kita datangkan Nah mereka harus menjadi Wakil kita di PBB Karena bagaimanapun juga Kehidupan beragama Di Indonesia itu Walaupun dia Ada gesekan-gesekan Sana-sini Tapi tetap menjadi Idaman dunia sebenarnya Kita Alhamdulillah Walaupun ada kasus Ambon Ada kasus Poso Tapi Indonesia Tak menjaga kesatuan Ya tidak seperti apa yang terjadi Di beberapa negara Ketika sudah terjadi Pergesekan Maka bunuh-bunuhan Sampai tidak ada ujungnya Saya kira tidak perlu terjadi Di Indonesia Dan itu menjadi kebanggaan Bangsa kita Saya kira tidak terlalu banyak Hanya satu Yang pertama Betul-betul jaga Kesatuan dan persatuan Bangsa kita NKIR ini adalah Di atas segala-galanya Perbedaan-perbedaan Yang ada itu Adalah warna-warni Kalau kita bisa Anyam warna-warni itu Itu akan membangun Sebuah keindahan Dan sesungguhnya Modal Indonesia itu Ada pada warna-warni itu Karena keragaman kita Yang kita jaga Kita nyak Anyam dalam Kesatuan Itu yang perlu kita jaga Dan itu merupakan Kebanggaan yang harus kita Tampilkan kepada dunia kita